disini di tempat kuning, ya kebetulan disini banyak sekali hutan, banyak sekali pohon-pohonan pokoknya aku disini tuh gak ngerasa di Jepang, kayak di kampung sendiri pokoknya tapi gak apa-apa, walaupun dulu sebenarnya tuh waktu mau makan di Jepang tuh sudah kepikiran wah nanti aku kerja di Jepang, banyak orang kayak Tokyo itu, kayak koka rame banget tapi ya nasib, ya nasib, gak punya di desa kayak gini tapi aku bersunggur konnichiwa minasa, selamat datang lagi di channel edwene, channelnya kensusei dan eksemanggang oke, minasan semuanya, u gengki dasuka di video kali ini, aku ya bisa dibilang ngerasa senang terus juga mau ucapin sedikit minta maaf ya karena di bulan ini ternyata aku gak bisa bikin konten konsisten, bikin daily vlog untuk setiap hari upload 3 video, ternyata gak bisa karena ya gimana ya gak bisa pokoknya karena ya tuntut pekerjaan juga disini karena disini kan sambil kerja ya kadang-kadang dapet lembur, terus capek, kadang-kadang enggak nah terus aku juga dapet sip 1, ganti sip 2 nah itu yang ngebuat aku gak bisa konsisten untuk upload, bikin daily vlog pekerja magang di Jepang nah itu untuk permintaan maafku dan untuk disini tadi aku bilang sedikit senang atau Alhamdulillah senang karena aku Youtube ini sudah subscribernya di hari ini 30 ribu Alhamdulillah setelah dari tahun 2018 bisa dibilang sampai sekarang 5 tahun nge-Youtube dan baru dapet 30 ribu ya gak apa-apa sih nah ini menjadi penyemangat yang mudah-mudahan akhir tahun ini nanti bisa mencapai 100 ribu ya amin ya, minta dukungannya ya teman-teman nah di konten kali ini aku mau nunjukin atau kita reaksin bareng-bareng channel Youtube ku dari mulai awal ngerintis sampai videonya ada yang meledak dan sampai sekarang bisa konsisten upload terus hampir setiap hari ya dari mulai dulu pas masih magang di Jepang terus pulang ke Indonesia sampai ke Jepang lagi melalui visata ku Tegino nah disini aku akan nge-reaksin salah satu videoku yang yang ini ya yang di aku taruh di apa itu? di spoiler ya di brandah nah bisa teman-teman lihat di layar itu disini yang videonya 4 tahun yang lalu ya ini ini judulnya beginilah rasanya tinggal di pedesaan Jepang nah jadi disini akan aku sedikit kasih informasi sebelum kita nge-reaksin video yang ini jadi dulu itu pas magang aku itu tinggalnya di Sagakeng tepatnya itu di pulau Kyusu pulau Kyusu itu di di Jepang yang paling bawah ya kan ada pulau kayak gini kan panjang gini nah di pulau Kyusu itu pulau yang paling bawah nah disitu aku timbalnya di Sagakeng terus kotanya Takeo-C desanya kita agak tajo itu pokoknya di di pelosok banget di pedesaan banget di sekeliling apa toko itu atau pabrik pekerjaanku itu disitu itu sawah semua gunung pokoknya nikmat banget pokoknya jauh dari perkotaan gak kayak yang disini kalau disini aku tepatnya di Gunma ini ya lumayan sedikit kota daripada dulu pas aku magang yang di Sagakeng itu di Takeo tempatnya di desa Kitagata oke disini aku mau nostalgia bareng-bareng dan ngajak teman-teman untuk nonton video lawasku ini ya nah sebelum aku mulai nonton videonya disini aku mau tunjukin ke teman-teman disini tuh di channel Youtubeku itu ini ya bisa lihat di layar ini namanya DPNI terus disini aku nyediain banyak sekali playlist ya ini dari mulai yang pertama playlist keseharian pekerjaan Tokutikino nah ini vlog ya dan ini yang kedua vlog keseharian pemagang di Jepang nah ini video-videoku yang dulu pas magang itu aku bikin vlog disitu nah disini ya kalian bisa lihat vlog keseharian pemagang di Jepang jadi untuk saat ini aku visanya Tokutikino jadi aku vlognya ya vlog Tokutikino nah kalau dulu itu vlog keseharian pemagang di Jepang nah itu ada salah satu videoku yang meledak ya yaitu nomba ikan di selokan Jepang itu yang dulu tapi untuk video kali ini aku mau nge-reaction yang videoku di pedesaan Jepang ini itu kayak daily vlog ya pokoknya real banget di vlogku nah ini selanjutnya ini vlog keseharian ex magang Jepang nah jadi disini juga aku bikin vlog pas aku pulang dari dari magang terus ke Indonesia nah disitu aku sedikit bikin vlog-vlogan lah oke langsung aja kita lihat yang videoku yang judulnya beginilah rasanya tinggal di pedesaan Jepang mari kita reaksen bareng-bareng dari awal sampai akhir ini pokoknya nostalgia banget pokoknya ya oke langsung aja kita mulai ya ini kita perbesar dulu untuk tampilannya kita buat yang paling jernih aja 1080 nah ini awalnya wajahku ini tahun berapa ya ini kita lihat wah muncul iklan Alhamdulillah ini 4 tahun aku uploadnya di tanggal 25 November 2018 nah jadi aku mulai nge-youtube ikut di tahun 2019 di akhir tahun pokoknya sekitar bulan Oktober kalau gak Oktober November oke kita nonton bareng-bareng ya nunggu iklan dulu ya oke nah ini ceritanya bangun tidur bangun tidur karena alarm ini real aku bikinnya real gak setting-settingan nah itu iPhone pertama aku dulu ya ini pake Siri guys oh ayo wihdi hi gedein ya Bikin ala-ala Itu baru siri pas muncul pertama kali ya Kita jokin Kita jokin Gini 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 Bikin transi ala-ala Ini kebetulan pas musim Apa itu Bukur ya Aki Jadi di dekat apatok itu Widi 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 Masih mirip gak Aku di lima tahun yang lalu masih mirip gak Kali ini aku mau Ke Nah itu ya Itu sawah semua terus Disana ada bukit Mau jogging disana Aku mau coba jogging disana Karena belum pernah disana Karena yang kemarin kan jogginnya di Merah Kayak perumahan gitu Sekarang kita mau jogging Let's Tuh Nah Sebelum lanjut ke videonya jangan lupa subscribe Ya Sebelum lanjut ke videonya jangan lupa subscribe ya Subscribe subscribe Aku hitung sampai tiga ya Satu Satu Dua Tiga Subscribe ya Oke Makasih yang udah mau subscribe Selamat menonton Ini transisi yang ngetrend Kera-kera atas ya Tepatnya tadi ini Tepatnya aku tunjukin tadi Ini kita jalan santai dulu Ini karena jalannya nancak kita jalan aja Ntar kalo dibuat jogging nanti sampe Nanti sampe Hehehe Ini aku dulu masih Semangat semangatnya bikin vlog Mungkin di tahun tersebut Salah satu youtuber yang disini Baru yang baru ya Maksudnya Salah satu Yang pertama Apa sih transisi Panyaku sangat bersyukur banget Pokoknya dapat kerjaan disini Oh ini Bersyukur banget dapat kerjaan disini Darah Pohon-pohon hutan-hutan kayak gini Ternyata jalannya nancak semua ya Yaudah Nggak usah jogging Jalan aja Oh iya ini Ini aku tunjukin Ini pohon sakura Ya ini untuk pohon sakura yang daunnya udah gugur semua ya Untuk pohon sakura semua ini Udah pengen Rasanya pengen balik kesana ya Kangen banget suasana-sana Ini teman-teman bisa lihat disitu tuh Banyak sekali bukit-bukit ya Ini masuknya bukan pegunungan tapi bukit-bukit Oke kita mulai sukinya Sufian ancak Di pohon sakur aja Semua ini Wuh Nah ancak ancak setiap bro Wah sumpah keren banget Wah sumpah keren banget Wah 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 di sini ada tandanya ya Nah ini juga nih ya Nah itu di sebelah sana itu ada danau jadi di tempat apa toko itu di sebelahnya ada bukit ada danau ada persawahan pokoknya sama banget kayak di Indonesia pokoknya enggak beda banget sama pedesa-pedesaan disini di Indonesia dan disini pun di danau itu ikannya banyak banget jadi aku bisa mancing dan bikin konten kayak gini tentunya ya ya kita mulai bikin transisi-transisian bagus banget ya pohon momiji ini namanya kaku yokai no pulau dakarado by skak kutai teki sorega dikulan Cepang ya wah bro sumpah keren banget disini bro walaupun di kebun keren ini nanti pas musim musim style gila banget kanamnya pasti bagus di tempat sini tuh disini murah gratis nggak bayar kan deket lagi dari asamaku disini kalau lihat sendiri pemandangannya tuh nah ini tuh ini ini yang namanya pohon momiji ini pohon momiji ini warnanya merah daunnya ini warnanya merah loh kalau kau sih kita Gataco Uwazaw Saki jadi Uwazaw Saki itu kayak desa atau kita Gataco itu kayak desa disini di tempat dunia yang kebetulan disini banyak sekali hutan banyak sekali pohon-pohonan pokoknya aku disini itu nggak ngerasa di Jepang kayak di kampung sendiri pokoknya tapi nggak papa walaupun dulu sebenarnya tuh waktu mau makan di Jepang tuh sudah kepikiran wah nanti aku kerja di Jepang banyak orang kayak Tokyo itu kayak koka rame banget tapi ya nasib ya nasib udah punya di desa kayak gini tapi aku bersubur udah nggak mungkin kan ditopi aku bisa mencari sekarang ini ya seperti itulah ada plus minusnya ya kalau kita disini terdapat kota ada bergesa jadi temen-temen nanti yang mau berangkat ke Jepang dan penelpatannya di desa real ini bujuk raja kita apa itu namanya kami likmahnya karena disesapun kita bisa jalan-jalan jalan-jalan ke pokoknya jajarnya ke hutan enak sekali cuman oke kita lanjut jalan-jalan lagi kenapa ini lari kalian langsung aja koki ini ya się po pria aku sangat bersyukur Alhamdulillah Hai itu apa pakai GoPro yang rekamnya dulu ya 26 tepas baru-barunya dulu ini pakai di kambung Masih-masih videonya Masih guys Oke udah, sekarang kita turun aja yang terlebih dahulu Ini disisihkan terlari Oke Mungkin cukup videonya sampai segini Terima kasih sudah mau nonton sampai selesai Dan mungkin ada yang bukan nonton video Mungkin cuma skip aja Oke thank you Terima kasih sudah mau nonton video kali ini Jangan lupa like, comment, dan subscribe Jangan lupa ya, like, comment, dan subscribe Sudah ya Pengen banget suasana-suasana di Desaan Jepang ya Ya Oke Aku akhiri aja untuk video kali ini Pokoknya aku bersyukur banget Channel NDP ini udah 30 ribu subscribernya ya Walaupun Perkembangannya memang Nggak begitu cepat Bisa dibilang bahkan lambat ya Karena dari tahun 2018 Sampai 2023 Sekarang itu baru 30 ribu Tapi nggak apa-apa Aku Tetap semangat Intinya Di Channel Youtubeku ini Aku bukan mau mencari Kayak subscribe yang gede-gedean Atau mencari profit yang gede-gedean Tapi nggak Intinya Aku mau Ngeshare ke teman-teman Menunjukin ke teman-teman Bahwa Seperti ini lho Kalau TKD Jepang itu seperti ini Terus Ya Mungkin itu aja Mungkin di next video Aku bikin Lagi Tentang reaksanku ya Reaksanku di Di videoku lagi ya Seputaran Kayak seperti ini mungkin ya Oke Untuk video hari ini Aku akhiri Tengkut teman-teman yang udah nonton Sampai selesai Ini langsung aku mau ngedit Nanti malam tak upload Ya Karena ini Aku Bikin videonya Di tanggal 13 ini Nanti aku upload Juga di tanggal 13 ini Jadi nanti Sore Pasti tak upload Oke Aku akhiri videonya Buat teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa di subscribe Minta kureti Arigatukusimajita Jangan matang nih See you in the next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax